Halo, selamat pagi. Selamat datang ke class English with me, Miss Jelly. How are you today? I really hope that you are doing well. Today, what are you going to study? Let's check it out. Today, you're going to study about pronoun. Do you know pronoun? Kalian tahu nggak pronoun itu apa? Nah, di sini kita akan belajar tentang pronoun. There are four pronouns that you are going to study in this unit. Jadi, dalam unit ini, kalian akan belajar tentang empat pronoun. Sebenarnya, materi ini udah dipelajarin waktu kelas tujuh, tapi sekarang kalian kelas tujuh diulang lagi. Nah, yang pertama di sini adalah subject pronoun. Yang kedua adalah object pronoun. Yang ketiga, possessive adjective. And the last is possessive pronoun. Let's see the definition of the one-by-one. That is subject pronoun. Yang pertama, itu adalah subject pronoun. Sebagai namanya subject pronoun, berarti it must be a subject at the beginning of the sentence. Jadi, karena dia subject, pasti dia adanya di awal kalimat. What are they? Ada siapa aja ya? Yang pertama itu ada I, you, he, she, it, we, and they. Nah, ini adalah yang dimaksud subject pronoun. The example of the sentence, contoh kalimatnya adalah di sini, I. Nah, setelah I, di sini langsung kata ke G-nya. I have three dogs. You like. He studies. She will get married. We love. They need. It barks. Nah, ini adalah subject pronoun. Nah, the position of subject pronoun must be at the beginning of the sentence. Karena dia subject, berarti posisinya harus di awal kalimat. It's easy, right? Kalau subject pronoun, easy. Next, let's continue to object pronoun. Okay, now we are going to study about object pronoun. Nah, because the name is object pronoun, So, it must be as an object. Jadi, kalau misalnya dia object pronoun, berarti dia pasti sebagai object dan ada di akhir kalimat. Dan biasanya dia adalah setelah kata kerja. Contohnya di sini, objek pronoun, objek pronoun ada apa aja ya? Me, from I. Him, from he. Her, from she. It, from it. It doesn't change. It itu nggak berubah. Us, from we. Them, from they. And you, from you. You and it don't change. Jadi, you sama it nggak berubah. Tetap sama. Let's see the example of the sentence. Kita lihat contoh kalimatnya. Di sini subjectnya adalah I. I know Caroline. Nah, di sini dia bilang, di sini ada subjectnya she. Kira-kira she ini menggantikan siapa? She refers to Caroline. Jadi, she ini menggantikan Caroline. Dan di sini introduce me. Nah, di sini ada kata introduce. Introduce itu adalah kata kerja. Nah, kalian harus ingat setelah kata kerja, itu biasanya adalah objek pronoun. Menggunakan objek pronoun. Nah, seperti ini kita lihat ya. Kalian masih ingat nggak pelajaran Bahasa Indonesia? Sama kolanya kayak Bahasa Inggris. Subject yang pertama. Yang kedua itu adalah verb, kata kerja. Dan yang terakhir adalah objek. Ini yang simple sentence. Kalimat yang benar-benar sederhana. Nah, biar kalian paham. Ingat, subject itu sebelum kata kerja. Nih, subject letaknya sebelum kata kerja. Dan objek itu setelah kata kerja. Kita lihat di sini ada kata introduce. Introduce itu adalah kata kerja. Makanya di sini harus menggunakan objek pronoun. Nah, karena di sini introduce siapa? Introduce dari kata I. Berarti I, objek pronoun-nya adalah me. Seperti itu. Selanjutnya, let's continue to number two. Di sini, di example of the sentence. Contoh kalimatnya. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Nah, di sini kita lihat my brother. My brother adalah jenis laminya laki-laki. Di sini ada kata accompany. Company itu adalah kata kerja. Setelah kata kerja, kita harus taruh objek pronoun. Dan di sini, karena my brother, laki-laki berarti objek pronoun-nya adalah him. Nah, my brother di sini sebagai subjek, kalau kita mau ganti subjek pronoun, berarti dia jadi berubahnya adalah he. Ya, jadi contoh kalimatnya, he is an elementary school student. Karena di sini my brother adalah kalimat pertama, lebih baik jangan menggunakan he. Karena kita bingung he-nya itu siapa. Gitu, ini he cuma sebagai kita belajar yang subjek pronoun aja. Next, number three. Di sini contoh kalimatnya adalah my sister is a good student. Gave her. Nah, di sini ada kata give. Give itu adalah kata kerja. Nah, setelah kata kerja, berarti isinya adalah yang objek pronoun. Objek pronoun dari my sister, dia adalah yang her. Gitu, ya. Selanjutnya, yang I. Let's jump into I. Yang I, they run family business seriously. Customers like them very much. Nah, di sini ada kata like. Itu kan verb ya, kata kerja. Nah, setelah kata kerja, berarti isinya adalah after verb is an object. Di sini adalah them. Them itu menggantikan siapa? They who run the business. Gitu, jadi makanya di sini pakainya adalah yang them. Selanjutnya, di sini ada the fur of the cat is soft. We like to stroke it. Nah, stroke di sini kata kerja. It-nya itu refers to the fur of the cat. That it-nya itu adalah kata ganti dari buru kucingnya. Seperti itu ya. Jadi, yang tentang objek pronoun, do you already get it? You must remember that objek pronoun is always after verb. Atau dia bisa juga setelah kata to, setelah kata with, kayak gitu. Itu juga bisa gunain objek pronoun. Let's move to adjective. Nah, sebenarnya dari kalian SD, kalian tuh udah belajar possessive adjective ya. Cuma mungkin namanya nggak tahu apa. Tapi kalian udah sering dengar dong kalau ada kata my book. Your book, her book, his book, our book, their book, or its fur. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi, ingat, possessive adjective adalah kata ini harus selalu diikutin kata benda ya. Remember, kalian ini harus benar-benar ingat. Kalau ada kata my, your, dan temen-temennya yang ini, itu harus diikutin kata benda. Tidak boleh, tidak. Contohnya di sini ada my pen call, your dogs, his school, her books, our business, their favorite place, its tail. Nah, setelah kata my, your, itu semuanya di contoh ini adalah ada kata bendanya. Jadi, kalian harus ingat, memang possessive adjective itu selalu diikuti oleh kata benda. Jadi, kalian jangan lupa ya. Selalu ada kata bendanya. Ingat, selalu ada kata bendanya. Kayak gitu. Next. Nah, kalau possessive pronoun, bisa juga kita bilang kebalikannya. Nah, possessive pronoun itu tidak menggunakan kata benda. Di sini ada yang harus ditambahin, ada yang kurang. Di sini, her harusnya berubah jadi hers, ours, sama their. Their itu harus berubah jadi theirs. Jadi, kalian harus ingat, kalau possessive pronoun itu ada mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Jangan lupa ya, yang ada ss-nya biasanya. Nah, kalian harus ingat, kalau possessive pronoun itu tidak diikuti kata benda. Contohnya, kita lihat di sini. Ada, this book is mine. These dogs are yours. His is far. Hers is interesting. Theirs is good. Hours has many alternatives. Alternatives. Nah, kalian lihat di sini. Ini ada kata bendanya atau tidak? Tidak ada, kan? Makanya gunainya yang possessive pronoun. Di sini tuh, nggak ada kata bendanya. Di sini juga tidak ada kata bendanya. Makanya harus gunain yang possessive pronoun. Tapi kita bisa bedain sama kalimat yang sebelumnya. Di sini ada kata my book. Nah, kalian bisa lihat, my book di sini setelah my ada kata bendanya. Tapi di sini berubah jadi mine. Contohnya, this is my book. This book is mine. Karena di sini tidak ada kata bendanya, jadi kalian gunainya yang possessive pronoun. Di sini ada your dog. Nah, setelah your harus diikuti kata benda. Tapi jika dognya sudah berubah di depan, makanya yours-nya tidak diikuti kata benda lagi. Itu berlaku untuk semuanya. Dan kebetulan, kata his itu sama his school sama his aja di sini. Bedanya adalah, kalian harus bisa bedain. Karena di sini ada kata school, ada kata benda, berarti his di sini adalah sebagai possessive adjective. Tapi setelah his di sini, tidak ada kata bendanya. Berarti dia adalah possessive pronoun. Kayak gitu. Easy, right? Gampang, kan? Ya. Nah, next. Continue to the exercises. Kita langsung ke eksersis-nya. Nah, di sini subject pronoun. It's very easy. Karena perintahnya di sini hanya subject pronoun, berarti kita pilih aja. Yang subject-nya itu yang mana? Ya, di sini ada me sama I. Berarti yang subject adalah yang I. Jadi, di sini adalah I come to Georgia every month. Di sini ada his sama he. Yang subject itu apa? Ya, benar. Berarti isinya adalah yang he. Di sini ada they sama them. Yang subject itu adalah yang they. Benar ya. Terus di sini ada we sama ours. Nah, kira-kira yang subject itu yang mana? Benar. Yang we. Kalau ours itu apa? Nah, kita ingat di sini ada S-nya nih. Berarti dia adalah possessive pronoun. Di sini antara we sama it. Nah, we sama it, dua-duanya adalah subject. Kalau dari kalimat seperti ini, kita harus baca kalimatnya secara panjang dulu. Kira-kira nyambungnya itu we atau in. Kalimat di sini adalah bla 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 can climb Bromo mountain together on July. Nah, bisa naik gunung Bromo atau mendaki gunung Bromo. Nah, kalau we itu kan kata ganti untuk manusia. It itu untuk hewan atau benda. Nah, kalau yang bisa mendaki gunung Bromo itu hewan atau manusia. Ya, udah otomatis pasti manusia kan? Makanya ini isinya adalah yang we. Kayak gitu. Yang subject pronoun easy. So, next continue to pronounce. Nah, sekarang kita yang ke object pronoun exercise. Di sini kita lihat I'm going to introduce. Nah, introduce di sini ada kata kerja. Ingat, setelah kata kerja itu pasti isinya adalah object pronoun. Nah, di sini ada she and her. Di sini ada she sama her. Yang object pronoun yang mana? She apa her? Ya, benar ya. Jawabannya adalah yang her. Selanjutnya, Lolita told bla 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 we or me. Nah, di sini told adalah kata kerja. Seperti dari tadi sudah dibilang, kalau setelah kata kerja itu isinya adalah yang benar sekali. Object pronoun. Selanjutnya, di sini ada kata join. Nah, kita lihat di sini ada kata join. Setelah join itu pasti isinya adalah yang object pronoun. Jadi, isinya adalah yang it. Di sini juga setelah kata wish itu biasanya juga object pronoun. Berarti isinya adalah yang them. Selanjutnya, she talked about. Nah, kalau ini ada them sama it. Sama, kayak tadi. Kalau ada dua-duanya, berarti kita harus baca dari kalimatnya. Kalimatnya adalah, It is obvious that Marina desperately wants to visit Malang very soon. She talked about bla 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 frequently these days. Nah, sangat jelas kalau Marina pengen banget ke Malang. Nah, dia membicarakannya. Membicarakan apa? Membicarakan pergi ke Malang. Nah, pergi ke Malang itu kata gantinya adalah it. Makanya di sini isinya adalah yang it. Gitu. Next one. Yang possessive adjective. Possessive adjective kalian harus ingat, dia selalu ada kata bendanya. Sebelum titik-titik, ini kan titik-titik nih. Nah, setelah titik-titik ada kata benda hand. Berarti isinya harus yang possessive adjective. Nah, possessive adjective yang mana? Yang my atau me? Betul ya, yang my. Kalau me itu adalah object pronoun. Jadi, isinya adalah my hand. Ini pen pulse. Ada pen pulse. Ada kata benda, berarti your. Di sini ada hobi, berarti isinya adalah yang his. Di sini ada kata benda school, berarti isinya adalah yang her. Di sini ada kata father, kata benda. Berarti isinya adalah yang their. Easy. Possessive adjective. Nah, possessive pronoun ingat, tadi yang tidak ada kata bendanya. Ini setelah titik-titik ada kata back. Back adalah kata benda. Berarti kalau ada kata benda, possessive adjective. Isinya adalah yang his. Di sini ada kata-kata little brother, ada kata bendanya. Berarti isinya adalah yang possessive adjective. Di sini ada kata benda, novels. Berarti isinya possessive adjective. Tapi di sini ada her sama his. Berarti kita harus baca kalimatnya. Di sini kalimatnya adalah Alice told her pen pole that she admired J.K. Rowling. Nah, berarti ini novelnya siapa? Novelnya J.K. Rowling. Berarti dia berubahnya jadi her. J.K. Rowling itu perempuan. Terus selanjutnya, di sini ada piece of writing. Ada kata bendanya. Berarti karena subjeknya we, berarti dia pakenya adalah yang our. Nah, di sini ada titik-titik atau enggak? Enggak ada. Berarti isinya adalah yang theirs. Di sini juga, setelah titik-titik ada kata bendanya enggak? Enggak ada. Berarti isinya adalah yang mine. Gitu ya. Easy, right? Oke, now the exercise is mixed pronoun. Nah, ini mixed gabungan semuanya. Kira-kira kalian bisa enggak ya? Nah, di sini seperti sudah yang tadi Miss Jeli ajarin, kita coba ya sama-sama. Di sini number one, kita lihat nomor satu kata kuncinya apa. Di sini ada kata sebelum titik-titik, itu ada kata told. Nah, told itu kan adalah verb. Verb kan kata kerja. Nah, seperti tadi yang udah dijelasin, kalau misalnya setelah kata kerja, itu pasti isinya adalah yang objek pronoun. Nah, berarti di sini isinya adalah yang me. Betul sekali. Nah, terus di sini ada kata to sebenarnya ya, ada kata kuncinya. Jadi, kita tuh enggak usah baca soal. Kalau pelajaran kayak gini, grammar, kalau udah ada kata kuncinya, enggak usah dibaca soalnya. Kita langsung aja isi. Nah, di sini ada kata to. Biasanya kalau ada kata to, itu pasti setelahnya adalah yang objek. Nah, berarti ini isinya adalah yang them. Kayak gitu. Selanjutnya, di sini, posisinya itu adalah paling awal, di depan. Nah, sebelum titik-titik, itu ada kata kerja. Seperti tadi yang udah dibilang, kalau sebelum kata kerja, itu pasti isinya adalah yang subject pronoun. Berarti isinya adalah yang she. Selanjutnya, number four. Setelah titik-titik, itu ada experience. Experience itu adalah kata benda. Nah, berarti kalau kata benda, isinya adalah harus possessive adjective. Nah, kebetulan di sini, my sama your possessive adjective. Berarti kalau kayak gini, kita harus baca kalimatnya. Di sini dibilang, so we can share blah 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 experience. Nah, karena subjectnya di sini adalah we, jadi kita bisa berbagi titik-titik pengalaman. Berarti pengalamannya siapa? Ya, pengalamannya kita lah ya. Berarti isinya adalah yang our. Gitu. Yang ini, number five. Di sini sebelum titik-titik, ada kata keep. Keep itu adalah kata kerja. Jadi, kalau sebelum kata kerja, isinya harus yang subject pronoun. Nah, ini juga sama. Dua-duanya subject pronoun. Berarti harus lihat kalimatnya. Kalimat sebelumnya dibilang, my friends and I. Nah, sesuatu semua dalam bahasa Inggris, kalau ada kata titik-titik and I, berarti itu artinya adalah we. Jadinya, isinya adalah yang we. Selanjutnya, di sini, the cat leaks, blah blah blah, eats or eat fur. Nah, kalian harus ingat, kan Miss Jilly bilang setelah leaks itu, biasanya objek. Tapi, setelah titik-titik di sini, ada kata-kata fur. Fur itu adalah kata benda. Nah, kalian harus ingat, kalau ada yang sebelum titik-titik ada kata bendanya, berarti isinya harus yang possessive adjective. Berarti isinya adalah yang it's, gitu. Dan di sini, it seems to enjoy doing. Nah, dia terlihat sangat menikmati melakukannya. Melakukan apa? Leaks, eats, fur. Nah, berarti jawabannya adalah yang it. Karena setelah titik-titik, tidak ada kata bendanya, gitu. Selanjutnya, let's jump to number nine. Di sini dibilang, the teacher tells. Nah, setelah kata verb, berarti isinya adalah harus yang objek. Renown, berarti isinya adalah yang as. Seperti itu. Ini juga, setelah kata to, berarti isinya adalah yang you. Di sini, now it is, ada kata bendanya tidak, tidak ada. Makanya isinya adalah yang yours. Nih, told, berarti told them. Kayak gitu ya. Someday, karena ini sebelum kata kerja, berarti isinya adalah yang we. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada kata introduce. Introduce adalah kata kerja. Nah, kalau misalnya ada kata kerja, berarti isinya adalah yang objek. Him. Gitu ya. Nanti kalian bisa berhati sendiri di rumah. Semoga pelajaran tentang pronoun hari ini, kalian bisa ngerti ya. Oke, thank you for watching my video. See you when I see you. Bye.